Singkolkar itu di tengah turbulensi politik yang cukup luar biasa saat itu. Saya kira kalau kita bicara tentang hal-hal yang cipatnya normatif yang muncul di permukaan maka potensial dua nama yang bisa mendampingi Prabowo Subianto. Pertama adalah Erick Thohir yang kedua adalah Erlangga Hartarto. Dari segi Erick Thohir misalnya kita harus akui memiliki bekal popularitas dan elektabilitas di atas rata-rata. Inilah yang kemudian membuat kenapa Erick Thohir itu belakangan selalu dikaitkan dengan sosok yang potensial ya untuk berdampingan dengan Prabowo. Bahkan kalau kita lihat dalam simulasi survei, relatifly Erick ini memberikan daya ungkit elektabilitas sebagai Prabowo. Tapi pada saat yang bersamaan kita tidak bisa menutup mata. Nama Erlangga Hartarto saya kira juga sangat layak untuk dinominasikan sebagai pendampingnya Prabowo. Erlangga ini adalah ketomung Golkar yang saat ini perolehan suaranya di DPR justru nander up. Pak Erlangga ini adalah ketomung Golkar yang saya kira memiliki jejaring dan struktur partai yang cukup luar biasa. Dan Pak Erlangga sangat terbukti mampu memimpin Golkar sebagai partai yang saat ini juga masuk dalam tiga besar bahkan runner up. Justru Pak Erlangga memimpin Golkar itu di tengah turbulensi politik yang cukup luar biasa saat itu. Karena Golkar saat itu ketua umum dan sekjennya berurusan dengan KPK. Tapi di tengah Pak Erlangga kemudian Golkar naik secara signifikan. Oleh karena itu dua nama inilah yang saya kira cukup masuk akal untuk mendampingi Prabowo Subianto. Terima kasih telah menonton!